Kesultanan Malaka pernah menjadi salah satu kekuatan di Asia Tenggara pada kisaran abad kelima belas masehi. Kesultanan Malaka ketika itu meliputi wilayah semenanjung Malaka dan sebagian pesisir timur Pulau Sumatera. Di puncak kebesarannya, Malaka adalah bandar besar di Asia Tenggara. Perdagangan terjalin kuat dengan beberapa kerajaan lain seperti Arab, Gujarat, hingga Cina. Kesultanan Malaka dirintis oleh seorang pangeran Hindu Sriwijaya yang bernama Parameswara. Parameswara memiliki istri yang merupakan putri dari kerajaan Majapahit. Penghujung abad ke-13 masehi. Ketika itu Majapahit dilanda perang saudara. Setelah wafatnya Raja Hayang Buruk. Parameswara pun terpaksa terlibat di dalamnya. Permulaan abad ke-14 masehi. Parameswara yang kalah dalam perang saudara tersebut memilih melarikan diri ke sebuah pulau kecil bernama Tumasek. Kelah Tumasek bernama Singapura. Keberadaan Parameswara yang berada di Tumasek pun diketahui oleh pihak Majapahit. Tidak menunggu lama, armada besar angkatan laut Majapahit menyerbu Tumasek. Tumasek pun segera menjadi karang abang. Parameswara dan pengikutnya pun melarikan diri masuk ke Semenanjung Malaka. Sebuah tempat yang berada di sebelah utara Tumasek. Di tempat baru tersebut, Parameswara dan pengikutnya mulai membangun kerajaan baru. Parameswara berhasil meyakinkan para penduduk setempat untuk bekerjasama membangun sebuah kerajaan. Parameswara melihat potensi maritim Malaka yang merupakan jalur pelayaran internasional. Sebuah pelabuhan besar pun segera dibangun. Parameswara mampu dengan jeli melihat potensi ekonomi kerajaannya. Pelabuhan yang dibangunnya segera menjadi bandar perdagangan besar. Puluhan kapal-kapal dagang dari berbagai kerajaan besar lainnya pun bersandar di pelabuhan Malaka, terutama dari Arab dan Gujarat. Bukan hanya perdagangan yang berkembang pesat di Malaka. Persinggungan Malaka dengan para pedagang dari Arab dan Gujarat membuat mereka mengenal sebuah agama baru. Pelan tapi pasti, agama baru tersebut mempengaruhi para penduduk Malaka. Pengaruh agama baru tersebut bukan hanya kepada penduduk Malaka. Parameswara pun akhirnya ikut memeluk agama baru yang dikenal sebagai agama Islam. Setelah memeluk Islam, parameswara bergelar Sultan Iskandar Shah. Malaka pun resmi menjadi kesultanan dan merupakan kerajaan Islam di Nusantara. Dalam perkembangan Malaka yang semakin besar, Iskandar Shah pun mulai menjalin kerjasama militer dengan kerajaan-kerajaan besar lainnya. Salah satunya adalah kerajaan Cina. Pada tahun 1405, Malaka mengirimkan utusannya ke Cina untuk menemui Kaisar Zudi, pemimpin dinasti Ming saat itu. Masih di tahun yang sama, Sultan Iskandar Shah pun datang ke Cina untuk bertemu dengan Kaisar Zudi. Keputusan Sultan Iskandar Shah untuk menjalin kerjasama militer dengan kerajaan besar lainnya memang tepat. Pada tahun 1409, pasukan Siang menyerbu Malaka. Namun, dengan bala bantuan dari kerajaan Cina, Malaka berhasil memukul mundur pasukan Siang. Ketika itu, kerajaan Cina mengirimkan pasukan yang dipimpin oleh pelaut muslim bernama Laksamana Cheng Ho. Pada tahun 1414, Sultan Iskandar Shah meninggal dunia. Tahta kesultanan kemudian dilanjutkan oleh putranya yang bergelar Sultan Muhammad Iskandar Shah. Sultan Malaka yang baru ini bertindak cepat untuk menstabilkan situasi politik dan ekonomi selat Malaka. Sultan Muhammad Iskandar Shah kemudian menikahi salah satu putri dari Samudra Pasai. Melalui perkawinan politik ini, Samudra Pasai pun akhirnya tunduk kepada Malaka. Setelah 10 tahun menunduki tahta, Sultan Muhammad Iskandar Shah meninggal dunia. Dalam rentang 10 tahun masa pemerintahannya, Malaka menjadi kesultanan yang sangat kuat di Nusantara, baik secara militer, politik, dan ekonomi. Estafet tahta kesultanan dilanjutkan oleh Sultan Musyafat Shah, yang memerintah antara tahun 1424 hingga 1458. Di masa-masa Sultan Musyafat Shah, kekuasaan Malaka mengalami perkembangan hingga ke Pahang, Indragiri, dan Kampar. Di masa-masa ini, Malaka menjadi kesultanan yang sangat berwibawa di penjuru Nusantara. Setelah berkuasa selama 34 tahun, Sultan Musyafat Shah pun tutup usia. Sultan Mansyur Shah kemudian tampil sebagai puncak kekuasaan di Malaka. Mewahirisi kebesaran dan kekuatan pendahulunya, Sultan yang berkuasa dari tahun 1458 hingga 1477 itu melancarkan perluasan ke wilayah utara. Dengan dali mengakhiri ancaman dari Siam, yang jauh sebelumnya pernah menyerang Malaka. Maka, Sultan Mansyur Shah mengirim ribuan pasukannya. Perluasan wilayah hingga ke siang berhasil mengukuhkan kekuasaan Malaka di perairan sebelah utara, Semenanjung Malaka. Tahun 1477, Sultan Mansyur Shah meninggal dunia. Penggantinya, Sultan Alauddin Shah mewarisi kekuasaan yang membentang di Semenanjung Malaka hingga ke siang dan beberapa daerah di pesisir timur Sumatera. Sultan Alauddin Shah memegang tampuk kekuasaan hingga tahun 1488 Masehi. Selama masa kepemimpinan Sultan Alauddin Shah, situasi politik dan keamanan Malaka mulai mengalami gangguan. Beberapa wilayah yang jauh dari pusat kesultanan mulai melakukan upaya-upaya melepaskan diri. Namun begitu, selat Malaka yang strategis membuat perekonomian kesultanan Malaka masih bisa bertahan dari situasi politik dan keamanan yang mulai tidak stabil. Kapal-kapal dari banyak kerajaan nan jauh masih bersandar di pelabuhan Malaka untuk melakukan perdagangan. Sultan Alauddin Shah sepertinya tidak cukup memiliki kecakapan dalam mengendalikan negaranya. Pelan tapi pasti, di masanya berkuasa, wilayah kekuasaan Malaka tergerus sedikit demi sedikit. Di penghujung kekuasaannya, kesultanan Malaka tinggal memiliki wilayah di daratan utama Semenanjung Malaka. Sama seperti ketika awal berkuasanya para meswara. Tahun 1488 Masehi, Sultan Alauddin Shah meninggal dunia. Penggantinya adalah Sultan Mahmud Shah yang segera mewarisi kondisi kesultanan yang sering mengalami intrik politik. Di tengah kacaunya situasi politik kesultanan Malaka, bangsa Eropa mulai masuk ke Nusantara. Salah satunya adalah bangsa Portugis. Pada awalnya, kedatangan bangsa Portugis di Malaka adalah untuk berdagang. Berdagang ini dilakukan oleh bangsa-bangsa Eropa sebagai awal dari mereka mencari daerah jajahan. Hingga akhirnya Portugis membuka kedokasinya, yaitu bangsa mereka adalah berjajah. Pada tahun 1511 Masehi, armada perang Portugis di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque menyerbu Malaka. Situasi konflik internal kesultanan membuat Malaka tidak berdaya menghadapi Portugis. Meskipun pasukan Malaka memiliki persenjataan yang sama mutakhirnya dengan Portugis, namun itu tidak cukup untuk mempertahankan kedaulatan mereka. Pada tahun 1511, Portugis berhasil mengakhiri kekuasaan kesultanan Malaka. Setelah Malaka jatuh ke tangan Portugis, Sultan Mahmud Shah melarikan diri ke Pulau Bintan dan kemudian ke Kampar. Setelah beberapa kali berpindah tempat, Sultan Mahmud Shah berhasil membangun kembali dinastinya di Johor pada tahun 1518 Masehi.